nah ini sup ayam hitam ubi jalar sama keci keci apa? terus sama kelengkeng enaknya assalamualaikum selamat berjumpa teman-teman semoga kalian semua sehat dan diberikan banyak rezeki nah kali ini aku akan bikin sup alat cainis dimana orang cina itu apa aja bisa dibikin sup bisa dibikin minuman nah kali ini aku akan bikin sup ayam hitam sup ayam hitam nah ini ayam hitam ya yang mana ayam hitam itu ini udah aku kelopas kulitnya ya udah aku rebus bentar aku buang kulitnya dimana kulitnya dagingnya terus apanya sampai ketulangnya itu hitam ini sampai kuku-kukunya aja ini hitam mungkin kalau di Indonesia ya ini dibikin sajen buat para yang suka perdukunan lah aku dulu pernah denger katanya ada yang butuh apa ayam hitam buat sajen apa-apa gitu tapi aku gak tau lah terus ini pertama ayam hitam nah ayam hitam ya kalau disini ini murah ini gak usah gak usah berapa gak usah 100 ribu ya 100 ribu ada ya ini udah aku kelopas sulitnya kalau situ mahal banget dan ini gak ada yang makan yang ayam ini dibuang nanti habis dibikin sup terus dibuang nah bahan-bahannya ayam hitam pertama ayam hitam terus ini ada berkecot laut ya ini berkecot laut ini aku buka jadi dua biar rasanya itu keluar ini aku butuh tiga butuh tiga ya butuh tiga karena adanya cuma tiga kalau ada banyak sih aku kasih banyak terus ini dibuang ini apa ya nah terus ini yum namanya ini inggrisnya dried yum ya indonesianya ini billy ya billy tahun billy itu sejenis upi jalar ini yang udah dikeringkan boleh menggunakan yang fresh terus ini kelengkeng kering ini aku butuh cuma satu genggam aja ya satu genggam ini terus ini keji 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 yang udah dikeringkan ya situnya ada enggak ya kalau inggrisnya namanya meddler seed meddler seed bacanya gimana enggak tau ya bener-bener meddler seed seed terus ini kulit kulit jeruk yang udah dikeringkan kulit jeruk kepro kayaknya ini udah dikeringkan aku butuh satu biar enggak amis terus untuk ini untuk orang yang enggak makan babi ya khususnya bagi kita semuanya penganut umat islam untuk yang selain islam kita kasih tambahan ini aku babi kasih tambahan babi ya karena apa majikan sinis terpaksa harus kasih babi nah ini ini ya terus ini ya ini semuanya udah aku apa ini udah aku rebus dulu biar kotorannya tuh keluar darahnya tuh keluar oh iya ini lupa ini sisa-sisa apa ini ayam yang enggak kita makan aku kumpulin terus aku ikutin rebus juga nih biar rasanya mantep karena enggak ada yang makan ceker ayam sama kepala ayam terus caranya sudah kita apa ya sudah kita rendam semuanya ini kita rendam ya terus ini kita rendam terus kita masukkan ke dalam air bisa bisa nunggu apa sampai mendidih bisa enggak semua bahan aku masukkan ini aku masukkan 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 sini semuanya ini semuanya ini kita masukkan ikutan rebus kalian ya udah aku rendam ini tadi udah ini apanya ini kulit jeruknya aku masukkan sekalian terus untuk ini untuk apa ini kelengkeng keringnya kita masukkan paling air paling air ini kita rendam dulu biar biar mekar gitu ya terus ini kita rendam dulu semuanya ini terakhir kali kira-kira kurang setengah jam baru kita masukkan ke dalam dalam pasti ikut direbus terus setengah jam berikutnya kita rebus kita matikan ini udah mateng semuanya teman-teman ya tinggal ini aku buang minyaknya buang minyaknya biar gak terlalu terlalu berminyak gak minum minyak ini udah 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 mateng sekarang kita pindah ke mangkok ini ayamnya gak usah jangan dimakan karena ayamnya itu udah gimana ya kasap ini kasap ini ini ayamnya di hancurkan saja biar keluar minyaknya eh minyaknya biar keluar rasanya jadi gak usah dimakan udah kasap ini supnya aja ini udah ya udah ya ya nah ini yang namanya longan yuk keleng keng tering sekarang jadi semok berakhir kali ini nah ini ini boleh dimakan tapi ayamnya kalau mau dimakan ya silahkan aja jadi gak ada yang terbuang disini nah kemikian video dari saya mbak-mbak ya semoga bermanfaat bagi kalian semua ini untuk apanya ini bisa diganti dengan ayam yang kuning kalau situnya kan gak ada apa ayam hitam ayam berang maksudnya mahal kalau ini kan menurut sama saja ini nah semoga bermanfaat bagi kalian semua bila suka dengan video saya silahkan like komen dan subscribe terima kasih assalamualaikum